Pertama sebagai disiplin ilmu yang didalamnya mengandung kaidah-kaidah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang kedua sebagai metode memahami, menganalisis, dan mendudukan masalah. Jadi menurut Raymond Carroll Cooper dalam satu kaidah hermenutikanya, bagaimana kita mendudukan masalah secermat dan seteliti mungkin, dan filsafat bisa berfungsi untuk menjadi alat memahami dan menganalisis mendudukan masalah dengan SOP penelitian yang ada dalam tradisi filsafat Islam. Ini juga perlu SOP penelitian, kira-kira apakah bisa kita gunakan dalam meneliti iman, menguji iman. Maka berikutnya perlu ada juga fungsi filsafat lain, yang ketiga yaitu spirit dan kecenderungan. Ada kecenderungan ke arah kritik. Nah inilah saya kira satu tantangan kuat untuk bagaimana kita menguji keimanan kita, keislaman kita. Kalau kita tidak menguji diri kita sendiri, maka kita akan diuji oleh masyarakat, oleh orang lain, oleh negara, bahkan oleh alam sendiri. Peristiwa COVID adalah fenomena alami yang tentu akan menguji kita. Bila kita tidak tangkas dengan sendirinya menguji iman-iman kita, maka kita diuji keimanan kita. Dan saya kira fungsi filsafat akan membantu kita untuk proses pengujian tersebut.